Kalau senangnya karena es telurku banyak yang beli gimana ya? Alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da Semangat pagi teman-teman semuanya Semuanya berjumpa lagi-lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Sarjana Muda Syukur Alhamdulillah teman-teman sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadhan di tahun ini Nikmat ini merupakan sesuatu yang wajib kita syukuri Karena betapa banyaknya orang di luar sana yang berharap mendapatkan bulan Ramadhan Tetapi ajal mendahului mereka Ataupun mereka mendapati bulan Ramadhan Akan tetapi mereka sudah tidak sehat lagi Mereka tidak bisa melaksanakan imbadah-imbadah di bulan Ramadhan Mereka tidak bisa puasa Mereka tidak sanggup fikir tarawih dan lain-lain sebagainya Karena diakibatkan dengan kesehatan mereka Kita syukur tahun ini kita diberikan kesehatan dan umur panjang Karena belum tentu tahun depan kita masih diberikan keduanya Bisa jadi tahun depan kita masih hidup Akan tetapi kita tidak sehat Atau sebaliknya Kita sehat akan tetapi tidak hidup Apa? Sehat tapi tak hidup Mana bisa? Oh iya juga ya Google Tidak bisa ya Jadi kita bisa jadi Tahun ini adalah tahun terakhir kita mendapati Ramadhan Karena belum tentu umur kita masih panjang Ataupun umur kita panjang Tetapi belum tentu kita masih diberi kesehatan Maka kita harus kita syukuri Dengan apa kita syukuri? Dengan menyambut bulan Ramadhan Dan menghiasinya dengan amalan-amalan tertentu Teman-teman berbicara tentang bulan Ramadhan Saya teringat akan satu hadis Untuk fada'in al-amal Ya'ni manfariha bidukuli Ramadhan Haramallahu jasadahu ala niran Barang siapa yang senang Barang siapa yang gembira Barang siapa yang bersuka cita Dengan datangnya bulan Ramadhan Maka sungguh Allah akan mengharamkan jasadnya Mengharamkan tubuhnya Daripada api neraka Kalau senangnya karena es telurku Banyak yang beli gimana ya? Bukan senang gitu mah Google Senang disini Gembira disini Bukan berarti hanya sekedar di status media sosial Bukan hanya di status Facebook, Instagram Dan lain-lain sebagainya Bikin status Oh senangnya aku bisa mendapati Ramadhan tahun ini Oh senangnya aku bisa sahur bareng keluarga Bukan begitu saudara-saudara Itu tidak memadah Ataupun membuat video Sekarang ada video Memakai mukena Pakai peci Cuma di video doang Padahal salat pun enggak dia Ya enggak Google Iya tuh Seperti si bongkeng Video pakai peci doang Salat kagak Jadi tidak memadah dengan itu Saudara-saudara Baik teman-teman Timbul suatu pertanyaan Benarkah siapa yang senang Akan datangnya bulan Ramadhan Akan diharamkan dirinya Dari api neraka Iya tentu benar Google Kenapa bisa benar Karena senang disini Dia bukan segedar senang Dalam artian Kata-kata Tetapi senangnya direalisasikan Diaplikasikan Dalam kenyataan sehari-hari Dia senang Budatangnya bulan Ramadhan Dia mau berpuasa Dia mau tarawih Witir Tadarus Tiantikaf Salawat Menyantuni anak yatim Memberi makan fakir miskin Banyak sedekah Dan lain-lain sebagainya Mereka menghiasi Bulan Ramadhan Yang sebulan ini Dengan amalan Amalan yang diwajibkan Dan juga yang disunatkan Di dalam syarihan Islam Jadi mereka tidak sekedar Hanya di status doang Dia anak senang Karena bisa Dalas marah subuh Dia anak senang Hanya senang Karena bisa Berjualan Es telar Es campur Es bandung Kecuali SMD SMP Dan SMK SMA juga Ya teman-teman Itu tidak bisa dijual Jadi bukan begitu Teman-teman Senang disini Kita realisasikan Dalam kenyataan Berbanyak amal kita Selagi bulan Ramadhan Karena bulan Ramadhan Adalah bulan terlebih Penghulu segala bulan Yang mana pahala Kita dilipat Gandakan Sampai ratusan Kali lipat Bahkan ribuan Hingga tak terhingga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena semuanya Rahsia Allah Maka kita harus Beribadah Kita harus Beramalan Berdasarkan ilmu Dan juga Dengan Ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi begitu teman-teman Ketika kita beribadah Kita menghiasi bulan Ramadhan Dengan sesuatu yang disunatkan Ataupun dengan sesuatu yang diwajibkan Maka kita akan mendapat Pahala dari Allah Dan kita akan diampuni Segala dosa-dosa Kecuali yang ada Kaitannya dengan manusia Oh seperti Mencuri Mangga orang Kembalikan Oh saya mencuri Duit dia Kembalikan Oh saya tidak bayar Hutang dia Bayarkan Itu tidak memada Dengan bulan Ramadhan Tetapi juga harus Dibayar Oke teman-teman Jadi beginilah Ketika kita sudah beribadah Beramal Maka Dosa kita akan diampuni Dan kita akan diberikan Pahala yang berlipat-lipat ganda Sehingga dengan Diampuninya dosa Dan diberikannya pahala Maka secara otomatis Kita akan dijauhi Daripada Siksaan api neraka Dan dimasuki Kedalam syurga Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sekian teman-teman Yang dapat saya sampaikan Lebih kurang saya mohon maaf Mungkin ada Serta yang salah Atau yang kurang Berminat Berkenan di hati Mohon dimaafkan Bila ada kritik dan saran Tolong ditulis Di kolom komentar Di bawah ini Dan begitu juga Marilah teman-teman Membantu Mengembangkan channel ini Agar bermanfaat Bagi semua orang Dengan cara Like, subscribe Comment, and share Video ini Supaya Teman-teman yang lain juga Mengetahuinya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa